8 abad islam di andalusia spanyol diberi dua pilihan keluar islam atau pergi dari wilayah itu spanyol secara resmi dikenal dengan sebutan kerajaan spanyol sebuah negara di Eropa Barat Daya yang bersama Portugal terdapat di semenanjung Iberia wilayah spanyol juga termasuk kepulauan Balearic di Mediterania kepulauan Kanari di Samudera Atlantik lepas pantai Afrika dan dua kota otonom di Afrika Utara spanyol adalah negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional ia adalah negara maju dengan ekonomi terbesar ke-13 di dunia spanyol juga memiliki standar hidup yang tinggi dengan kualitas kehidupan ke-10 tertinggi peringkat indeks di dunia dan tahukah sobat sekalian ternyata spanyol pernah menjadi kerajaan islam Islam bertahan di Spanyol hampir 8 abad ditandai dengan kemajuan pesat hampir di semua aspek sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan dalam buku Islam in Andalusia karya Ahmad Thompson dan Muhammad Attaur Rahim masa pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia disebut menjadi salah satu tonggak fondasi keilmuan yang pengaruhnya masih dirasakan sampai hari ini Andalusia juga menjadi pusat pendidikan yang menerima pelajar dan calon sarjana dari berbagai wilayah untuk menimba ilmu nah bagaimanakah islam pertama kali datang di wilayah Spanyol dan bagaimana perginya setelah 8 abad di semenanjung Iberia simak dalam jejak sejarah Spanyol pada abad pertengahan terkenal dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bukti kejayaan peradaban islam di Eropa atmosfer pemikiran diwarnai oleh pemikiran para cendekiawan muslim seperti Ibn Khaldun, Ibn Khatib, Ibn Tufail, Ibn Hazm, Ibn Arabi, Ibn Rushd, dan masih banyak lagi tokoh lainnya dari segi pembangunan fisik, islam Spanyol tidak ada bandingnya dalam sejarah bahkan peninggalannya masih bisa dinikmati hingga sekarang seperti Istana Alhambra, Rusafat di Barat Laut Kordoba, Masjid Jami' Kordoba, Kota Al-Zahra, Al-Qazar Sevil, Menara Giralda, dan bangunan-bangunan lainnya islam berkuasa di Spanyol hampir 8 abad dan melahirkan cendekiawan muslim yang berpengaruh di Eropa kekuasaan islam di Spanyol didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, salah satu keturunan khalifah Bani Umayyah yang berhasil mencapai Spanyol karena serangan Abu Abbas Asafah di Damascus setelah 5 tahun menjelajah gurun pasir di Afrika Utara sebelum kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil, wilayah islam Spanyol dipimpin oleh para amir yang ditunjuk oleh khalifah Bani Umayyah di Damascus dan sosok jenderal penting yang pertama kali menaklukkan wilayah ini adalah Tarik Bin Ziyad tahun 711 Masehi wilayah mendaratnya pasukan Tarik Bin Ziyad terkenal dengan nama Gibraltar istilah ini berasal dari bahasa Arab yaitu Jabal Tarik, Bukit Tarik, Gibraltar setelah berhasil mengalahkan Raja Roderik, Tarik Bin Ziyad dibantu Musa Ibn Musair menetap di Andalusia selama 3 tahun sebelum kemudian ke Damascus karena tugas baru yang diembannya peradaban islam di Spanyol maju pesat kemajuan di hampir semua aspek sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, ilmu pengetahuan semua berkembang pada masa itu pada masa pemerintahan Al-Hakam, buku-buku ilmiah didatangkan dari timur sehingga Kordova dan universitasnya mampu menyangi Baghdad di masa itu ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat seperti filsafat dengan tokohnya Ibn Rushd Ibn Bajah Al-Biruni di bidang ilmu kimia ada Abbas Ibn Farnas yakni tokoh pertama pembuat kaca dari batu dalam bidang astronomi ada Ibrahim bin Yahya Anakas dalam bidang kedokteran ada Um Al-Hasan binti Abi Jafar dalam bidang sejarah dan sosiologi ada Ibn Khaldun dalam bidang bahasa dan sastra ada Ibn Malik pengarang kitab Alfiyah yang hingga sekarang dikaji di pondok-pondok pesantren dalam bidang matematika ada Al-Khawarizmi kemajuan dalam bidang arsitektur keindahan Spanyol bahkan menyaingi Konstantinopel salah satu peninggalan Islam Spanyol antara lain Al-Qasr Al-Kabir Medina Az-Zahra di pegunungan Sierra Monera Tembok Toledo Masjid Jami Kordova Rusafat di Barat Laut Kordova Istana Al-Hambra di Granada Masjid Sevil dan masih banyak peninggalan bersejarah lainnya Dalam bidang politik, para khalifah Islam Andalusia seperti Abdurrahman Ad-Dakhir, Abdurrahman Al-Wasid dan Abdurrahman An-Nasir merupakan pemimpin yang kuat dan berwibawa sehingga mampu menaklukkan berbagai wilayah Spanyol Demikian juga kebijakan Muhammad bin Abdurrahman dan Al-Hakam II Al-Muntasir dalam mengembangkan wawasan keilmuan ikut mendukung kejayaan Islam di Spanyol Dalam buku Islam in Andalusia karya Thompson digambarkan bahkan ketika terjadi pertikaian politik pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan tidak tercampur dengan konflik politik serta perpecahan yang ada di dalamnya Misalnya ketika muluk atau waif peradaban Islam Spanyol tidak mengalami kemunduran bahkan pada saat itu merupakan puncak kemajuan ilmu pengetahuan berbagai wilayah seakan berkompetisi untuk membuat kemajuan dan memberi kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan seni dan budaya mempengaruhi wawasan pemikiran cendikiawan Eropa yang pada saat itu banyak belajar di berbagai universitas di wilayah Andalusia seperti di Malaga, Salamangka, Cordova, Seville, dan Granada Sejak penaklukan awal abad ke-7 pada pemerintahan Khalifah Al-Walid bahasa Arab merupakan lingua Franka antarbangsa di Spanyol menjadi bahasa pengantar di berbagai universitas Ibn Urus menirikan sekolah filsafat di Andalusia dia dianggap sebagai bapak aliran filsafat sekuler di Eropa karena mengembangkan konsep eksistensi mendahului esensi ilmu perbintangan atau astronomi juga berkembang pesat pada masa itu sosok astronom yang mengembangkan saat itu adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haysam Abu Ishaq Ibrahim Ibn Yahya Al-Zarkali dan Nuruddin Al-Bitruji alias Al-Petragius Ada pula Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Assaik At-Tujibi bin Bajah Ibn Bajah atau yang meneliti dan menjetuskan teori terbentuknya Galaksi Bima Sakti Islam di Andalusia mulai mengalami kemunduran ketika Sultan Abdurrahman III meninggal dunia pada abad ke-11 Masehi Dinasti Umayyah yang mulanya kuat tercerebre menjadi beberapa bagian yang disebut dengan Muluk At-Toaif atau Raja-Raja Kecil Pusat Kesultanan Islam di Andalusia tersebar di Toledo, Valencia, Merida, Cordoba, Almeria, Sevilla, dan Granada Satu persatu kerajaan itu runtuh dan hanya menyisakan Kesultanan Granada Dan pada masa kepemimpinan Amir Ali Abi Al-Hasan, Kerajaan Granada mengalami kemunduran Di dalam tubuh Kerajaan Kesultanan Granada juga terdapat konflik internal yakni perbutan kekuasaan antara Muhammad XII Buabdil dengan pamannya Muhammad XIII Al-Zagal Situasi ini dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Kerajaan Kastila dan Kerajaan Aragon Dua kerajaan ini sejatinya tak pernah akur dan selalu berkonflik namun kali ini mereka bersatu dengan alasan yakni menumpas pengaruh Islam di semenanjung Iberia Menerima gempuran ini pasukan Granada meminta bantuan ke beberapa kesultanan Islam di Afrika Utara Dan seperti ditulis oleh CNN, pasukan Kristen lebih gigih berjuang sehingga pada 1238 Masehi mereka berhasil merebut Cordoba diikuti Sevilla pada tahun 1248 dan tinggal Granada yang masih bertahan kala itu Namun setelah berkali-kali berperang akhirnya 2 Januari 1492 Kesultanan Granada menyerah Pasukan Kristen merangsek memasuki kota mereka menerobos Istana Al-Hamra mencabut bendera Kesultanan digantikan dengan panji-panji kedua kerajaan Sultan Abu Abdullah Muhammad kemudian menekan perjanjian menyerah kepada Raja Ferdinand di sebuah gereja Seperti dikutip dalam buku runtuhnya Islam Spanyol karya David Nicol Sultan Abu Abdullah Muhammad pergi dari Istana Al-Hamra menuju sebuah bukit dari situ ia menatap Istana Al-Hamra dan kini jalan itu dikenal dengan nama Puerto del Suspero del Mor Setelah itu seluruh umat muslim di Spanyol diberi dua pilihan keluar dari Islam atau pergi dari wilayah itu selamat menikmati selamat menikmati saya selamat menikmati selamat menikmati dikasih